Ukraina membalas Rusia dengan menyerang wilayah Donetsk yang dikuasai Rusia. 6 warga sipil dilaporkan tewas dan 10 lainnya dilaporkan terluka. Kepala Republik Rakyat Donetsk yang telah memproklamirkan diri Denis Pushilin pada tulisannya di Telegram mengatakan salah satu korban tewas adalah seorang wakil parlemen bernama Maria Pirogova yang berumur 29 tahun. Menurut beberapa pengakuan warga Donetsk terjadi dua ledakan yang menyebabkan beberapa pecahan jatuh di pavilion. Kantor berita Rusia mengatakan pusat kota tersebut dibombardir tiga kali dengan beberapa peluncur roket Gret dari Ukraina. TV Negara Rusia menunjukkan bagaimana situasi petugas pemadam kebakaran memadamkan api di pasar lokal yang menjadi salah satu target serangan Ukraina tersebut. Terima kasih telah menonton!